Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sahabat tutorialnya semua Semoga semua sehat dan bahagia ya Masih lanjutan latihan buku matematika kelas 10 Kali ini latihan 2.3 Soal pertama seperti ini Tentukanlah jumlah bilangan kelipatan 4 Kelipatan 4 diantara bilangan 10 hingga 100 Kebetulan disini ada petunjuknya ya Kita ikuti ya Tuliskan terlebih dahulu bilangan kelipatan 4 dari 10 hingga 100 Oke, berarti mulai dari 12 ya 12 kemudian berapa disini? 16, betul Kemudian 20 24 Terus disini sampai 10 hingga 100 Berarti 96 ya 96 Disini 92 Nah, seperti ini Kemudian Suku terakhir dari deret bilangan tersebut adalah Siapa dia? 96 ya Oke, 96 Kemudian Kemudian Nah, ini ada rumus ini Rumus UN ya Suku ke N Kita tuliskan disini UN sama dengan A plus N min 1 Kali B Nah, seperti ini Selanjutnya Menentukan S5 Oke, maksudnya Dari rumus ini Kita akan ketemu nilai N ya Bagaimana caranya? Lihat UN adalah suku ke N Berarti suku terakhir maksudnya ini Suku 9 Suku terakhir berarti 96 ya 96 Nah, seperti ini A adalah suku pertama Berarti 12 ini ya A nya 12 N nya belum tahu Berarti tulis saja N min 1 Beda adalah selisih ya Karena kelipatan 4 berarti selisihnya pasti 4 Ini berarti 4 Nah, seperti ini Dari sini akan ketemu N nya Kita seterhanakan Jadi 96 12 nya pindah ke kiri ya Jadi 96 kurangi 12 Sama dengan N min 1 Kali 4 Seperti ini 96 kurangi 12 Berarti 84 ya 84 Ini N kali 4 4 N Min 1 kali 4 Berarti min 4 Kita pindah min 4 nya ke kiri ya Jadi plus ya 84 plus 4 Langsung 88 ya 88 sama dengan 4 N Bagi 4 semua Berarti N nya sama dengan 22 ya Ternyata ketemu N nya 22 Setelah ketemu N Kita diminta Mengerjakan Selanjutnya Menentukan S N Ini maksudnya S N ya Ini maksudnya bukan S 5 Tapi S N Dengan nilai N Dengan nilai N yang telah Diketahui sebelumnya S N S N S N S N sama dengan N per 2 Kali A plus U N Nah ini dia Seperti ini N nya siapa? 22 ya Berarti sama saja mencari S 22 Berarti 22 Dibagi 2 Dibagi 2 A nya adalah 12 Tadi ini ya Suku pertama 12 Suku terakhirnya adalah U N Berarti 96 ini 96 Kita hitung 22 bagi 2 11 ya 12 tambah 96 108 ya 108 Dikalikan nanti ketemunya 1188 1188 Oke Seperti ini Bisa dipahami? Oke Soal nomor 2 Suku pertama Dan rasio Dari suatu Deret geometri Berturut-turut adalah 9 dan 3 Berarti suku pertama A ini 9 ya Ini A nya 9 R nya 3 Oke Seperti ini Tentukan banyak suku Jika diketahui Jumlah deret bilangan tersebut Adalah Ini ya 9.837 Berarti SN 9.837 Pertanyaannya adalah N nya berapa? Masih ingat Terumus Deret geometri Untuk SN Apa ya? A Kali R Pangkat N Min 1 Dibagi dengan R Min 1 Oke Kita coba Masukkan A R Dan SN Kesini Dari sini Diperoleh apa? SN nya kita ganti Dengan ini ya 9.837 A nya kita ganti Dengan 9 9 R nya kita ganti Dengan 3 Berarti 3 pangkat N Min 1 Dibagi dengan R Min 1 Berarti 3 Min 1 3 kurangi 1 Seperti ini 3 kurangi 1 Kan 2 ya 2 Kalikan ini Kalikan 9.837 Ini 2 Kali 9.837 Ketemunya 19.674 Nah Seperti ini Sama dengan 9 Kali 3 Pangkat N Min 1 Kedua Ruas Dibagi 9 Semua Sehingga Ketemunya Ini bagi 9 Ketemunya 2.186 Nah Seperti ini Ini berarti Tinggal 3 pangkat N Min 1 Min 1 Pindah ke kiri Menjadi Plus ya Berarti Menjadi 2.187 2.187 Sama dengan 3 pangkat N Nah N nya berapa Ya Ternyata N nya adalah Yang cocok Sama dengan 7 ya Kenapa 7 pak Karena 3 pangkat 7 Ketemunya 2.187 Ya Ini boleh Pakai Kalkulator ya Coba Coba Saja 3 pangkat Berapa Yang cocok Ini yang cocok Adalah 7 Oke Kita lanjut Ke nomor Berikutnya Nomor 3 Diketahui Diaret geometri Berikut ini 3 per 2 Plus 3 Plus 6 Dan seterusnya Sampai Y ini Sama dengan 762 Per 4 Pertanyaannya adalah Tentukan nilai Y Oke Petunjuk Dengan nilai A R Dan S N Yang telah terdapat Pada soal Kalian akan Mendapatkan nilai N Oke kita cari A nya dulu ya A nya berapa ini 3 per 2 R nya R adalah Pembagian 2 Suku berurutan 6 bagi 3 Berapa 2 ya Oke R nya 2 Boleh juga 12 bagi 6 Sama saja Kemudian SN SN nya sudah ada Yaitu Ini dia 762 Dibagi 4 Oke Kita akan mencari Nilai nilai N dulu ya Masih ingat rumusnya Ini direct geometry Ingat ya SN Sama dengan A Kali R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 Ini karena R nya lebih dari 1 ya Kita masukkan ke sini SN nya adalah 762 Per 4 A nya adalah 3 Per 2 R nya adalah 2 2 pangkat N Min 1 Seperti ini Dibagi R Min 1 Berarti 2 Kurangnya 1 Seperti ini ya Ini kan nanti Hasilnya 1 Berarti Ini 3 per 2 nya Pindah ke kirim Jadi Kali 2 per 3 ya Itu 762 Per 4 Kali 2 per 3 Ini sama dengan 2 pangkat N Min 1 Seperti ini Kita sederhanakan Yang ini Ini Coret Coret Jadi 2 ya 762 Bagi 2 76 Berarti 381 ya Ini Coret Sama ini 381 381 Bagi 3 300 Bagi 3 Kan 100 ya 81 27 Berarti 127 127 Sama dengan 2 pangkat N Min 1 Atau 2 pangkat N sama dengan 127 Tambah 1 ya 128 Nah Pertanyaannya 2 pangkat Berapa Ketemunya 128 Ada yang Tahu Iya Pangkat 7 ya Ini juga sama Nnya ketemunya 7 Oke Setelah ketemunya N 7 Kita akan Mencari Y ini Pake rumus apa Rumus UN ya UN Direct geometry Masih ingat A Kali R Pangkat N Min 1 Nnya tadi 7 Berarti U 7 Sama dengan A nya adalah 3 per 2 R nya adalah 2 Pangkatkan 7 kurangi 1 Berarti 6 Nah seperti ini 3 per 2 2 pangkat 6 Adalah 64 64 64 bagi 2 32 32 32 32 kali 3 96 Iya Jadi U 7 Adalah 96 Atau Y nya Adalah 96 Seperti itu Bisa dibahami ya Ya demikian Pembahasan Latihan 2.3 Ya materi Direct aritematika Dan direct geometry Semoga bisa Dipahami Selamat belajar Saya Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati